Jadi ini sudah menjadi penistaan, penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada suku bangsa-suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Termasuk di dalamnya ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Makas, dan lain sebagainya. Ini yang kami sengaja hari ini lapor, yang pada intinya adalah pelanggaran konstitusi. Ini penyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda. Kalau PDI pasti konsepnya, kalau yang keliru kita luruskan, dan konsepnya membina. Jadi bukan hukuman itu tentu dalam derajat yang paling tinggi kesalahannya. Tetapi kita lihat, makanya ini nanti konsepnya membina. Kalau Terry, Pak Ar, Terry Adahlan ini omongannya maksudnya apa? Ada pasal 3.2 di Undang-Undang Dasar 45, ayat 2, yang harus kita memelihara bahasa daerah. Bukannya melarang bahasa daerah, justru harus dijaga bahasa daerah ini. Kita ditahui bahwa ada satu oklum ya, BPR, dalam artian Pak Atria Adahlan ya, dalam konteks persoalannya menganggungkan pada proses melarang berkaitan dengan bahasa daerah, digunakan untuk komunikasi. Ini halnya berarti melanggar satu kebinika Tunggal Ika. Sunda tanpa PDIP, menggema akibat ulah arteria dahlan. Orang Sunda terlanjur sakit hati. Tegar Sunda tanpa PDIP atau Sunda tanpa PDIP? Menggema di media sosial, akibat ulah arteria dahlan yang meminta kajati berbahasa Sunda saat dapat diganti. Orang Sunda pun terlanjur sakit hati dengan ucapan arteria. Hari ini, Kamis 20 Januari 2022, sejumlah elemen masyarakat pun melaporkan arteria dahlan ke Pelda Jabar. Di sisi lain, arteria sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sunda, namun hal itu rupanya tak berpengaruh. Biasa sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat bahkan akan menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan hari ini, Lord Ranga dari Sunda MPR pun menggeruduk gedung DPR RI dan bermaksud bertemu arteria dahlan. Akibat ulahan arteria, PDIP memang terkena imbasnya. Meski PDIP Jabar sudah menyatakan sikap dan mendorong DPP, PDIP memberikan sanksi kepada legislator asal Sumatera Barat tersebut. Publik masih tetap kesal. Barah dan terlanjur sakit hati dengan sikap arteria dahlan. Tagar Sunda tanpa PDIP pun hingga malam ini pun caki trending topic di Twitter. Setidaknya sudah ada lebih dari 3.300 cuitan yang mengangkitkan dengan Sunda tanpa PDIP. Mulum mempengaruhi suara banteng, bu. Di tanda Sunda, Tagar Sunda tanpa PDIP. Tagar Sunda tanpa PDIP? Kalau seluruh mantemans kawar yang keturunan Sunda ikut naikkan tagar ini, pasti cepat TTI-nya. Kagak edun sekalian, begitu kata warganet. Pecat kadernya, tenggelamkan pertanyaan. Ujar yang lain. Silahkan pecat arteria dahlan, tapi kami mau cerah ke Sunda akan tetap bersuara, karena tidak ada tempat bagi orang yang rasis. Tagar Sunda tanpa PDIP? Komentar warganet lainnya. Seperti diketahui, Jawa Barat merupakan basis pemilih terbesar di Indonesia. Meskipun arteria dahlan tidak masuk di dapil Jawa Barat, suara PDIP sangat signifikan. Di provinsi yang dihuni oleh sebagian besar orang Sunda itu. Sebelumnya menyusul polomik yang atas ucapannya, arteria dahlan telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda dan mengaku siap menerima sanksi dari partai. Hal tersebut disampaikan arteria usai memberikan kalifikasi kepada DPP-PDIP dan diterima langsung oleh segen PDIP Hasto Kristianta. Arteria dahlan hingga kini masih menjadi pembicaraan di banyak media sosial, terutama Twitter. Arteria dahlan yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDIP kini menjadi bulan-bulanan netizen. Bukan itu saja, masyarakat dari suku lain pun ikut melaporkan arteria dahlan, yaitu solidaritas sumbar kepala dajabar. Hal tersebut semakin menyudutkan arteria dahlan, meskipun telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Dirangkom seputar tangsel.com dari berbagai sumber bahwa melaporan arteria dahlan oleh solidaritas sumbar. Selain karena rasa solidaritas juga tak ingin hal tersebut kelak menimpa suku-suku lainnya di Indonesia. Bukan hanya netizen saja yang mengomentari apa yang telah diucapkan oleh arteria dahlan. Banyak tokoh penting dan selebritis yang merasa terusik. Bahkan partai yang menaunginya ikut menjadi sasaran kekesalahan netizen hingga muncul tagar Sunda tanpa PDIP di Twitter. Tagar Sunda tanpa PDIP hingga kini telah mencapai lebih dari seribu tweets dan terus bertambah. Banyak netizen yang berpendapat jika partai yang menaunginya ikut andil dengan apa yang telah dilakukan oleh arteria dahlan. Meskipun DPD-PDIP perjuangan jabar meminta agar arteria dahlan untuk dipecar sebagai kader karena telah menimbulkan kegaduhan dan menyinggung satu suku di Indonesia. Menurut Ketua DPD-PDIP perjuangan, Jawa Barat bahwa permintaan untuk pemberian sanksi terhadap arteria dahlan telah dilayangkan ke DPD-PDI perjuangan. Berbagai dukungan pemencah arteria dahlan dan komentar pedas netizen memenuhi Twitter hari ini pada tagar Sunda tanpa PDIP. Pencah kadernya? Tenggelamkan partai-nya. Cuit akun at Ricci Harisma. Inilah konsep kebindakaan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk masyarakat adat Minang atas dukungannya. Tulis akun at Ye Yoi. Soal maaf dan dimaafkan itu harus tapi proses hukum soal rasis dan serah harus berlanjut. Gak boleh merendahkan suku. Ujar akun at Li Yuhesa. Bukan hanya menjadi perbincangan di media sosial seperti Twitter saja. Bahkan di Karawang sejumlah orang masakan mengadakan pertemuan untuk membahas arteria dahlan pada Jumat 21 Januari 2022 di Bundaran Rambayana, Karawan. Terima kasih telah menonton! Keras! Masa suku Sunda di Karawang minta arteria dahlan dicapak. Aliansi masa suku Sunda berasal dari Karawang menentut arteria dahlan agar dicapak jembatannya sebagai anggota DPR RI. Bahkan ribuan masa tersebut rencarannya akan melakukan demonstrasi besar-besaran di halaman kantor DPR di Karawang. Hal itu dikatakan ketua aliansi Sunda-Karawang, Nauz Parmada, saat ditemui pada hari Kamis 20 Januari. Kemudian ia juga mengingatkan, aksi unjuk rasa tersebut akan melibatkan 5.000 masa yang dikiraikan pada hari Jumat 21 Januari. Aliansi Sunda-Karawang di dalamnya telah tergabung berbagai komunitas seniman, budayawan, dan tokoh Sunda di Karawang. Jadi kami akan sampaikan tuntutan atas pernyataan saudara arteria dahlan tersebut yang menyinggung bahasa Sunda. Begitulah katanya. Next! Menegaskan! Dalam aksinya itu menuntut arteria dahlan dipecah sebagai anggota DPR RI. Jika tidak ada respon juga dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, maka akan kembali menggelar aksi besar-besaran di Gedung Sati Bandung. Hari ini serontak seluruh daerah aksi, jika belum ada respon juga akan dilakukan aksi gabungan di Gedung Sati. Impuh dia! Menurutnya aksi tersebut dilakukan beleteran arteria dahlan mempermasalahkan penggunaan bahasa Sunda oleh pejabat. Padahal banyak sekali pejabat menggunakan bahasa Sunda dalam setiap kali rapat bahkan acara formal. Kemudian apabila semua usaha itu tidak ada respon, ia mengancap. Akan dilakukan aksi di depan Gedung DPR RI yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Sunda. Langkah dilakukan mulai disampaikan ke pimpinan partai untuk memecat beliak. Lalu ke MKD. Jika tidak digobris, kita akan kumpulkan masa mengepung DPR RI. Begitulah tandasnya. Segenai informasi anggota Komisi 3 DPR RI, arteria dahlan akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Khususnya suku Sunda yang merasa tersinggung dengan pernyataannya saat terakhir Komisi 3 dengan kejaksaan agung. Arteria pun menyatakan siap menerima sanksi dari partai tempatnya bernaluk. Klarifikasi dan permintaan maaf disampaikan arteria diterima oleh Sejen DPP PDIP Hasto Krisianto dan Ketua DPP PDIP Kamarudin Watubut. Dalam klarifikasi di DPP PDIP itu, arteria pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Saya sendiri akan lebih berfokus di dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan, bandara, laut, mafia pangan, dan BPM. Dan berbagai upaya penegakan hukum lainnya, tutur arteria. Saya akan lebih bekerja secara silent, tetapi mencapai sasaran penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih atas sebuah kritik dan masukan yang diberikan kepada saya. Ucap arteria mengakhiri perjataan permintaan maafnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!